Untuk mengapresiasi pengabdian kerja keras serta wujud terima kasih pemerintah kepada petugas rumah ibadah, pemerintah Kabupaten Tabalong serahkan insentif bagi 282 petugas ibadah setabalong. 282 petugas rumah ibadah ini terbagi dari 13 penghulu, 231 kaum masjid, 37 koster gereja, dan 1 pengempun pura. Di mana petugas tersebut mendapatkan uang insentif sebesar 2 juta rupiah untuk kelima bulan masa pengabdian, terhitung dari bulan Februari hingga Agustus. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan, nantinya petugas rumah ibadah ini menjadi penggerak di desanya masing-masing. Anang mengharapkan petugas rumah ibadah bisa menjadi pemersatu masyarakat di lingkungannya. Anang menambahkan dengan bersatunya masyarakat Tabalong dapat mendorong kemajuan Tabalong. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan.